Assalamualaikum hari ini saya buatkan tutorial cara belajar beberapa komponen baik komponen baru atau komponen yang sudah rusak seperti contohnya ini dioda jadi ukurannya tetap segini dioda itu kadang kalanya kita beli baru ada yang rusak cara tesnya seperti ini dibulak balik bagaimana konslet atau tidak seperti ini berarti masih hidup masih bagus tidak konslet jadi aranya dioda itu ada hitam ada putih itu lurusarnya jadi yang ada warna putih itu tidak boleh terbalik nah ini ada dua dioda yang satunya ini ada yang mati ada yang mati nah ini yang saya ukur ini masih bagus nah dibalik ya tidak kontret nah bagaimana dengan dioda yang kontret itu kalau dibalik itu biasanya itu tetap dia arahnya ke atas terus jadi ya tidak bisa kembali jadi dibulak balik ya tetap kontret nah berarti dioda nah berarti dioda seperti ini sudah mati harus diganti umpama kok kita menjumpai beberapa komponen seperti ini ya langsung diganti saja terus saya buatkan cara tes TR jadi arahnya tetap X1 nah ini TR keadaan posisi rusak ya jadi semuanya ikut gerak semuanya gerak berarti TR ini sudah rusak saya perlihatkan TR besar atau kecil seperti ini ya konsletnya TR itu seperti ini jadi semuanya itu ikut gerak kalau menjumpai TR seperti ini langsung saja diganti dibulikan sebab itu pasti 100% sudah rusak atau kontret jadi saya perlihatkan yang masih hidup bagaimana ini TR yang masih bisa dipakai jadi gerakannya itu tidak sampai penuh nah terus dibalik itu ya tidak komplet tengah tengah itu kolektor kalau pinggir itu emitor ya dia tidak akan bergerak sama sekali nah ini ada TR kecil TR ini ya biasanya itu yang ada di power power atau radio radio ini kita cari basis kolektor emitor itu dimana jadi disitu kalau diantara salah satu ada yang bergerak semua berarti TR itu sudah rusak jadi ciri-cirinya TR yang masih bagus ya seperti ini nah ini TR yang sudah setengah mati jadi gerakannya itu sedikit saja dia bergerak ini setengah-setengah mati jadi kalau kita menjumpai TR yang seperti ini itu susahnya bukan main memperkirakan rusak dengan hidup itu itu susah kalau kita mengalami komponen yang kerusakan seperti ini bergerak hanya sedikit saja biasanya itu ada di aqualizer atau di ampi-ampi atau power-power besar biasanya pakai TR yang kecil terus saya carikan resistor ini nilai 600 ohm jadi kita menggunakan X10 disini untuk mengukur supaya sesuai dengan nomor aslinya jadi kita ukur dulu kita paskan supaya tidak mereset atau tidak ragu-ragu jadi ukurannya supaya betul-betul pas jadi nilai-nilai disini ya kita menggunakan analog seperti ini biasanya lebih mudah untuk kita pahami daripada pakai digital sebab biasanya kalau kita pakai digital itu berubah-ubah nilainya kena tangan itu sudah berubah seperti inilah cara tes komponen-komponen yang masih baru atau yang sudah rusak ini ukuran sekitar 12 kilo jadi kita pakai X100 sebab ini pergerakannya harus sedikit jadi kita harus membaca terlebih dahulu pakai avu ya harus diteliti ini ukurannya masuk kemana kalau 10 ohm itu larinya kemana ya harus dilihat diteliti sekarang sekarang saya coba tes resistor 100 kg yaitu menggunakan X1K atau 10K bisa disitu bergerak sedikit jadi setiap resistor itu ada tulisannya ada nomornya jadi kita baca terlebih dahulu sebelum kita tes nah ini ini kurang lebih 47 ohm berarti kita masuk ke X1 sebab ini ohm jadi agak tinggi jadi pergerakannya ya sesuai dengan nilainya jadi resistor yang saya tes ini masih bagus semua nah bagaimana kalau resistor itu rusak biasanya itu hangus atau putus langsung diukuran yang saya perlihatkan ini memang betul-betul sudah sesuai dengan standarnya resistor jadi bisa dikontrol dengan multitester analog nah ini saya perlihatkan cara tes lampu led pakai X1 supaya bisa nyala jadi main dan plus itu ground dan plus itu kemana itu aranya itu nanti dia akan nyala walaupun terbalik ya tidak apa-apa dia tidak akan mati jadi setiap led itu ada pol nya tersendiri jadi kita pakai aku langsung bisa nyala seperti ini cara tesnya led-led yang masih hidup dia akan nyala terus saya teskan led-led yang masih baru supaya para pemula yang masih belajar bisa tahu cara tes lampu led bagaimana bisa hidup jadi kalau kita mau merangkai bisa nyala dengan posisi normal ini adalah sebuah baterai jadi caranya kita putar sampai ke 10 sebab ini 9 volt caranya ngetes itu bagaimana ya min dengan plus itu jangan sampai terbalik ini adalah baterai yang sudah rusak atau sudah melemah jadi ukurannya enggak sampai 9 volt terus bagaimana dengan yang masih baru ini saya contohkan yang masih baru di testnya itu jangan sampai terbalik dengan plus itu ukurannya nanti sampai hampir kurang lebih penuh 9 volt ini masih baru baru dan sudah melemah salah satunya saya perlihatkan cara tesnya yang ini sudah melemah jadi hampir kurang lebih sudah habis sedikit dan yang ini masih baru jadi ukurannya itu bisa dilihat jadi bisa dibuat patokan bahwa ini baterai sudah habis dan sudah mengalami penyusutan strom dan yang baru masih penuh bisa dilihat jadi dibuat acuan nah ini yang masih baru hampir kurang lebih diatasnya yang baterai kecil merah itu tadi disini saya perlihatkan cara tes pol yaitu pakai DC 5 volt bagaimana reaksi multi tester yang akan saya buat tes DC ini bergerak di mana jadi disini disini saya perlihatkan supaya pemula atau yang masih belajar tahu jadi arahnya nanti di tengah-tengah ukurannya ya 10 volt jadi masuknya nanti di tengah-tengah yang saya tes ini 5 volt nah saya perlihatkan ini 5 volt 4,9 ini 5 volt jadi cara tesnya ya jangan sampai terbalik ini nanti ukurannya ya harus di tengah-tengah sebab ukurannya itu 10 yang apa itu untuk memutar itu jadi pandemnya nanti arahnya harus di tengah nah ini di tengah pas berarti posisi 5 volt kalau kita tes TV atau apa kok ukurannya disitu berarti itu 5 volt nah bagaimana dengan 12 nanti 12 kita putar 10 itu kita putar ke atas lagi itu ada tulisan 50 jadi disitu nanti kita putar nah ini saya perlihatkan ya 12 volt nanti arahnya disini jadi 10 ke atas sedikit nah ini kita putar ke 50 nah seperti ini ya terus kita colokkan ke tegangan 12 volt nah seperti ini 12 volt jangan sampai terbalik merah merah yang merah hitam yang hitam jadi disini nanti ukurannya itu ada tulisan 10 sedikit itu nah ini 10 terus agak ke atas sedikit berarti ukuran 12 jadi kita kalau mau cek baterai aki atau apa saja itu bisa pakai analog seperti ini kalau aki kita rusak bisa langsung cek pakai analog lebih mudah dan bagaimana cara mau tes yaitu ac ac rumah yaitu arahnya kita putar sampai ke arah ac yaitu 220 aranya 220 kalau kita mau tes 110 nah seperti ini seperti stafol ini ada 110 dan 220 cara tesnya ya mudah langsung kita colokkan kalau ukuran 220 biasanya hampir kurang lebih itu ukurannya hampir ke atas sedikit itu ukuran 220 kalau ukuran 110 dia akan di tengah-tengah sebab disitu ada tulisannya semua jadi kita bisa melihat mudah untuk dihafal jadi jangan lupa untuk subscribe untuk menambah pengalaman bersama saya MNUR jadi jangan ragu-ragu kita semua untuk belajar untuk membagi ilmu dengan cara seperti ini mungkin kita yang punya alat seperti ini multitester analog bisa digunakan jadi ini sebuah sekring sekring biasanya ada yang di magic chair atau magic com caranya kita ukur seperti ini kalau dia tidak bergerak berarti sekring ini sudah rusak langsung saja diganti tidak usah ragu-ragu biasanya itu ada di magic com atau komponen-komponen yang menggunakan dinamo disitu biasanya ada komponen untuk penghantar seperti bor nah ini sebuah resistor jadi ukurannya itu lebih besar nah ini saja kalau kita tes ya hampir kurang lebih mendekati konslet tapi ini ukuran-ukuran ohm jadi ya memang sewajarnya seperti itu bagaimana dengan komponen yang seperti ini ini ukuran ohm kurang lebih 1,5 jadi ukurannya ya hampir kurang lebih mentop jadi kita bisa menggunakan lancuan bahwa R ini masih hidup biasanya kalau mati itu dia akan terputus jadi beginilah cara menggunakan multitester analog ini sebuah sebuah elko jadi saya teskan bagaimana cara tes elko elko yang masih baru elko yang sudah rusak jadi ini ukuran elko yang masih baru kita bulat balik kalau dipulat balik masih ada kandungan kimia di dalamnya dia akan bergerak dan akan kembali tapi kalau dia sudah tidak ada kandungan kimia biasanya itu dia tidak bergerak sama sekali dan sekarang saya buatkan cara tes lampu LED 3V ada yang 5V nah disini saya ukur pakai X1 jalurnya tetap nah ini jalurnya tetap nanti led ini bisa menyala dengan terang jadi dibulat balik tidak apa-apa tidak konflat dia akan tetap menyala kalau dia pas kalau terbalik tidak akan mati jadi tidak usah khawatir jadi cara tes lampu LED seperti ini jadi semoga tutorial pada hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.